Oke, selamat datang kembali di channel Arthros Rider Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta Arthros Rider sekalian, dimana kalian pun berada Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan tentang Gimana sih kak menaruh sebuah action cam dengan mountingnya itu di posisi yang benar Bagi pemilik helm half face, oke? Jadi, saya akan menjelaskan ini teman-teman Kemarin, itu ada teman-teman Arthros yang nanya Kak, gimana sih taruh action cam yang benar itu? Nah, punya kakak kan helmnya half face kan gitu Jadi, saya kasih tau nih buat teman-teman ya Saya akan kasih contoh yang baik dan benar Menaruh action cam yang pas gitu, seperti apa Kebanyakan para motovlog yang dimanapun Jadi, terbiasanya itu action cam itu ditaruh di atas Ada juga ditaruh di sebelah kanan Contohnya seperti ini teman-teman Nih, helm saya kan seperti ini Nah, ini helm karbloss Jadi, kalau misalkan kalian punya helm kakak ini Untuk semua teman-teman yang motor klasik Terus bingung mau naruh action camnya itu gimana Jadi, seperti ini teman-teman Nah, ini kan action cam saya ini ya Ada biasanya orang-orang itu ditaruh di atas sini Ada pula, taruh di sini Nah, dan ada juga ditaruh di depan sini Nah, tapi kalau ditaruh di depan sini kan nggak mungkin kan teman-teman ya Nggak mungkin banget tuh Mana ada nempel kan gitu ya Biasanya ada juga nih, seperti ini teman-teman Nah, ada yang ditaruh di sebelah sini ya kan Nah, tapi kalau misalkan ditaruh di sebelah sini Itu masih kurang pas teman-teman Karena posisinya itu di sebelah sini Nah, di samping Nah, posisinya itu di samping Semoga kalian kelihatan ya Nah, posisinya itu di samping sini teman-teman Agak kurang pas Sebenarnya kan yang harus diminta itu kan di tengah Agar apa? Kalau posisi kamera di tengah di sini Itu lebih enak Apa yang kita lihat Itu kamera juga melihatnya Jadi misalkan posisi di sini Kalau mau melihat kan pas Loh Beda kalau misalkan ditaruh di sini Taruh di atas kepala ini agak susah Jadi, kalau misalkan mau ditaruh di atas kepala ini Nah, nggak pas sama apa yang dilihat Mungkin kalau kanan ke kiri itu masih bisa Tapi kalau misalkan ke bawah Ke atas itu agak susah Mungkin yang punya harus mudanga gitu Kayak orang goblok Jadi Gak usah bingung-bingung teman-teman Buat kalian yang punya helm seperti ini Gak usah bingung Gak usah dijual lah helmnya Beli lagi Iya, kalau ada uang Kalau gak ada gimana ya kan Apalagi Suasana pandemi kayak gini Nyari uang pun susah kan teman-teman Banyak yang di PHK Oke, lanjut lagi ya Untuk helm seperti ini Nah, saya ada satu lagi teman-teman Buat kalian yang mungkin masih penasaran Ini kan pake helm ini ya Jadi saya membeli ini waktu itu Jadi kan saya pas waktu jadi motovok itu bingung Pake helm ini Terus taruh dimana ya kameranya kan gitu ya Terus saya mikir juga Nggak ngasih ide Oh iya Mungkin saya harus beli Max Max Master Buat helm ini Seperti ini teman-teman Bentuknya Nah Kalian harus beli ini teman-teman Buat Masukin disini Nah Ini mounting saya nih Ya Ini apa namanya ya Transport Sport Bolvo MT01 Nah seperti ini Kalau kalian beli di online shop Namanya itu Max Cargloss M-A-S-K Cargloss Itu udah banyak keluaran kok Di marketplace Di Shopee Biasanya Tukopedia Bukalapak itu Banyak banget Seperti ini Nah Kalian harus modifin nih teman-teman Lihat contohnya nih ya Nah Ini kan mounting Nih Ini mounting Ya semoga kalian bisa melihat ya Ini mounting Yang ada Di depannya Oke Ini mounting Yang ada di depannya teman-teman ya Oke Bisa melihat kan Nah Ingat Untuk kalian Disini ini teman-teman ya Nah Disini ini Ini ruangannya Bukan datar teman-teman Tapi agak melengkung Nah Jadi Kalian harus gimana Biar ini bisa nempel Kalian gak bisa loh teman-teman ya Kalau misalkan Kalian beli Mountingnya Terus abis gitu Langsung ditempel disini Itu gak bakalan Melekap Karena apa Diameternya ini Dia itu melengkung Nah Diameternya ini loh Ini Sampai ke depan sini nih Agak melengkung teman-teman Jadi Kalau misalkan langsung ditempel Mungkin Tengahnya ini Mountingnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini Mounting ini Kedalam ini Di dalam Diameternya ini Kalian harus Mengasih lem dulu Jangan asal Jangan asal Langsung tempel Karena gak bakalan Melekat gitu Teman-teman Ini Melengkungan yang ini Yang kotak ini Di bawah ini Itu dikasih Lem kastol Ataupun lem fog Biar Permukaan yang ada disini Itu biar melekat Teman-teman Nah Setelah Kalian dikasih lem kastol Kalian ukurlah Sama mountingnya Habis gitu Ditempel 3M Saya ada contoh 3M Seperti ini teman-teman Bisa kalian lihat Ini kalau gak salah Harga saya beli Ini 25 ribu Teman-teman Ini dijamin lengket banget Jangan Sama Jangan Samakan sama yang Double tick yang warna hijau itu loh Itu Agak kurang melekat Tapi kalau ini Super lekat Teman-teman Lihat 3M ini Nah Bisa contoh Lihat Oke 3M Seperti ini teman-teman Ini harganya 25 Aku beli itu di Toko Alat elektronik Teman-teman Jadi Lihat ya Saya kembali lagi Ke sini Nah Jadi Setelah Diameter dalam ini Sebelum kita tempel Nah kita ukur dulu nih 3M ini ya Diukur dulu tempatnya Mungkin bisa kalian tempel dulu Terus dikasih pulpen Buat digaris dulu Kanan-kirinya Kalau kata Nana Kalau kata Nana itu Dimal Dicetak dulu Nah kanan-kiri Di pulpen dulu Atau disetipo Nah Setelah itu 3M ini Ditempelkan Di sini Di kotaan ini Diameter ini Ini jangan dipasang dulu Teman-teman ya Ini dulu dimal Kan udah dimal tuh Dikasih cetaan Dikasih Apa? Biar gak Biar ininya Biar pas Biar rapi gitu Dikasih mal Atau dikasih tipe Sepidol Putih gitu Biar Enggak Apa? Enggak kelebaran gitu Yang potong ininya Nah setelah itu Kasih lem kastol lah Permukaannya ini ya Permukaan ini Kasih lem kastol Setelah itu Barulah Kasih ini Kasih 3M Ditempelin Sret Kan ya Ditempel Misalkan udah Ini belum dipasang teman-teman ya Nah kalian ulangi 5 kali 3M Kan ini udah Dikasih 3M tuh Nah sebelum dikasih 3M Permukannya ini Kan dikasih lem kastol Ataupun lem kastol ya kan Ditempelin 3M Sret 1 Satu lapis ya Nah satu lapis Kita cetak lagi nih Tempel lagi disini Dua lapis Terus sampai gitu Tempel lagi Tiga lapis Empat lapis Nah mungkin Kalau misalkan Sekiranya cukup Empat lapis Nah Barulah kalian Mounting ini kan ada 3M nya tuh Biasanya kan warna merah ya Kalau gak salah 3M nya itu Nah Kalian bisa Masukin Nah Kalian bisa masukin Tempelin Nah itu baru melekat teman-teman Dan ingat Satu lagi Nah Setelah ini Tempelin semua Kalian Langsung kasih lem kastol Pinggiran ini Habis di 3M kan ya Habis di 3M Langsung dikasih Lem kastol teman-teman ini Diratakan Dari bawah Ke atas Kesampingnya juga Ini dikasih Lem fog Atau lem kastol Supaya Tambah Melekat teman-teman Oke Jadi seperti itu Saya pakai ini teman-teman Duh Bagus kan Ini udah rapi Ini Nah setelah dikasih lem kastol Tunggu beberapa Waktu Untuk Lem tersebut Bisa mengering Dan melekat Super lekat gitu Nah ini Dikasihkan kastol Kalau udah ketumpuk-tumpuk ya Kayak seperti ini Udah numpuk Kan biasanya Kalau dilihat kan Lebih jelek kan teman-teman ya Karena Ada kastol kuning-kuning Gitu di sampingnya Nah Saya akali dengan Dikasih Solasi Ataupun lagban Warna hitam Nah Seperti ini Ini tuh Nah Seperti ini teman-teman Bagus kan Ini Put Hitam-hitam semuanya Terus Pas waktu pemasangan Seperti ini teman-teman Nah Seperti ini deh Jadi deh Bukan Saya kalau nge-vlog kemanapun Saya berangkat itu Mesti pakai ini Ingat ya Perlu kalian tahu Ini Saya pakai yang kaca warna hitam Ini loh Sebenarnya Enggak Gelap-gelap banget loh teman-teman Ini super terang Kalau kita misalkan Ada di dalam ini ya Pas waktu memakai helm ini Ini Kacanya ini loh Itu super terang Bener kalau misalkan Dilihat dari situ Gelap Kayaknya gak bakalan kelihatan Tapi Kalau saya yang ngerasakan Biasanya Riding malam gitu Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati mencari angle yang lebih bagus dan tepat ini tepat banget teman-teman bagus kan oh iya dan satu lagi hampir gelupaan nih teman-teman kalau kalian mau naruh microphone nya ini ada banyak opsi teman-teman nah kalian bisa menempelkan seperti ini nah kalian bisa menempelkan disini seperti ini kalian juga bisa menempelkan disini teman-teman nah kalian bisa juga menempelkan disini ini bahannya spawn teman-teman spawn banget enteng banget nah kalian bisa seperti ini teman-teman nah taruh disini banyak opsi kok teman-teman ada yang biasanya taruh disini taruh disini teman-teman ya taruh disini bisa oke jadi gak usah bingung dengan pakai helm yang punya seperti ini kita belikan ini aja max cargloss ini bisa diaplikasikan ke semua helm ya teman-teman cargloss bisa yang dark helm dark itu bogo pun bisa yang gak ya apa ya yang yang gak merk-merk cargloss lah yang penting helmnya tuh seperti ini gitu bisa deh diaplikasikan seperti ini meskipun kalau kita pakai helm scoopy pun bisa kok teman-teman loh bagus kan kita pasang lagi ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf buat kalian semua yang terima kasih yang sudah menonton video artrosider yang kali ini menceritakan tentang gimana cara untuk memasang action cam yang baik dan benar saya pamit dulu teman-teman ya jangan lupa untuk like, komen dan klik tombol subscribe lalu tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan channel-channel artrosrader terbarunya oke bye 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!